Hai Sobat MG Channel, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Apakah ada tanaman pembawa kekayaan menurut Islam? Sebenarnya, Islam tidak mengenal hal-hal seperti itu. Semuanya berdasarkan usaha manusia itu sendiri dan ridho Allah. Tak ada yang diciptakan karena sia-sia. Setiap yang tercipta memiliki arti hidup masing-masing. Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim mencantumkan beberapa tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ini dibenarkan oleh penelitian modern, bahwa tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran memang benar kaya akan manfaat. Maka tidak jarang tanaman-tanaman tersebut dijadikan komoditas jual-beli untuk mendatangkan kekayaan. Mau tahu apa saja tanaman yang dapat membawa kekayaan berkat manfaatnya yang kaya? Simak daftar tanaman pembawa kekayaan menurut Islam berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di-like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dari MG Channel. 9. KACANG ADAS Selain dikenal sebagai oleh-oleh khas tanah suci, ternyata kacang adas juga disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 61 sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Jenis kacang ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam dan disebut-sebut merupakan makanan yang dibenci kaum Yahudi. Terlepas dari hal itu, ternyata kacang adas merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan. 8. BIDARA Bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam Surat Al-Waqiyah ayat 28. Tumbuhan ini sering diambil daunnya untuk digunakan sebagai obat herbal yang dinilai ampuh mengatasi berbagai jenis gangguan kesehatan. Bahkan daun bidara sendiri dinilai bisa mengeringkan luka diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meredakan wasir, meredakan gangguan lambung, sampai dengan mengobati keputihan. 7. Bawang Merah dan Bawang Putih Kedua bumbu dapur ini harganya suka naik turun, sekalinya naik pasti tinggi. Manfaat dari kedua bumbu dapur ini sangat banyak dan menjadi bumbu wajib dalam masakan tertentu. Maka dari itu, budidaya bawang tidak akan pernah mati karena kebutuhan masyarakat akan bawang juga sangat tinggi. 6. DELIMA Delima juga menjadi satu tanaman pembawa berkah yang disebutkan dalam Al-Quran karena memiliki manfaat yang kaya. Manfaat buah delima sangat luas, baik itu untuk kesehatan maupun kecantikan tubuh. Di pasaran, buah dari tanaman delima memiliki peminat yang tinggi. Rentang harganya pun bervariasi, dari mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. 5. PISANG Siapa yang tidak suka buah pisang? Baik itu dimakan utuh atau menjadi olahan, peminatnya sangat banyak. Bukan hanya pisang yang memiliki nilai jual, jantung pisang dan daunnya pun memiliki nilai jual yang tinggi. Pisang menurut penelitian adalah sumber gizi yang hampir sempurna karena mengandung 6 nutrisi. Air, gula, vitamin, protein, lemak, dan mineral. Selain itu, pisang juga disebut sebagai tanaman pembawa hoki karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini. 4. ANGGUR Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surat di Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah SAW karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, sampai dengan menjaga kesehatan otak. Buah anggur memiliki peminat yang banyak, jenisnya pun banyak. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran bahkan memiliki harga jual yang tinggi. 3. KURMA Tanaman kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam dan buahnya terkenal sebagai santapan di bulan Ramadan. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan. Sebenarnya tanaman kurma sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan benar-benar bisa tumbuh. Sayangnya, kurma yang ditanam di Indonesia tidak berbuah sebanyak yang ditanam di daerah Timur Tengah. 2. ZAITUN Selain tin, zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan yang juga disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Manfaat zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi karena berabad-abad, sudah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat. Bahkan zaitun dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan penuaan dini. Faktor inilah yang menjadikan zaitun sebagai komoditas jual-beli yang besar, baik harga bibit, buah, hingga olahannya yang memiliki nilai jual yang tinggi. 1. TIN Demi buah tin dan buah zaitun Quran Surat At-Tin Ayat 1 Tanaman pembawa kekayaan dalam Islam yang pertama adalah tin. Sebab tanaman ini merupakan tanaman istimewa yang disebutkan khusus dalam Al-Quran. Tin dalam bahasa latin, ficus carica, merupakan tanaman yang populer di dunia Islam karena manfaatnya bagi kesehatan sangat banyak. Oleh sebab itu, buah ini memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan sudah banyak juga yang membudidayakan tanaman ini untuk dijual. Harga jualnya sendiri bukan main, termasuk memiliki nilai jual yang tinggi. Nah guys, itu dia 9 tanaman pembawa kekayaan menurut Islam. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa ya share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Terima kasih sudah nonton video ini.